Halo sahabat Kompas.com, hari ini Kompas.com mendapat kesempatan untuk memenuhi undangan dari PIAGU Indonesia, untuk pembukaan dealer Motoplex pertama mereka dengan 4 brand. Ini belakang gue ada dealernya, nanti kita akan tur sedikit, terus juga kita juga berkesempatan untuk test ride Motoguzi. Ini sudah disediakan, Motoguzi V85TT, terus juga Motoguzi V7Racer dan V7Stone, V7Tree, terus juga ada Aprilia Shiver 900. Ikuti terus video ini. Oke sahabat Kompas.com, tadi gue berkesempatan mencoba Motoguzi V7Racer dan Motoguzi V7R Stone. Nah, ini keduanya punya basic mesin yang sama, tapi dengan tampilan yang berbeda. Yang satu, modelnya V7Racer. Lihat depan ada half fairingnya, terus juga belakang ada butuh tawon, dan juga nanti di stangnya itu dia under yoke modelnya, atau di bawah segitiga. Nah, sementara untuk yang V7R Stone ini, dia model lebih street tracker. Jadi, dia dengan stang yang lebih, posisi duduk yang lebih tegap, oleh V7Tree Racer tadi, posisi duduknya lebih merunduk. Nah, ini posisi duduknya lebih tegap, terus juga stangnya juga lebar. Tapi di bagian lain, sama di bagian joknya ini juga berbeda. Terus juga ada beberapa perbedaan lainnya, untuk di V7Tree Racer, dia pakai pelak jari-jari, kalau yang di stone ini, dia pakai pelak cash wheel, atau pelak racing. Nah, untuk dari basic mesinnya, sebenarnya spesifikasinya sama. Tapi, sensasi atau feeling berkendarnya itu yang beda. Nah, jadi untuk yang V7Tree Racer ini, dia nggak terasa, nggak begitu terasa jambakan tenaganya. Nah, padahal sama-sama, model dibekali dengan mesinnya sama, sama-sama kapasitasnya 750 cc. Tapi karena dia posisi badannya nunduk, jadi nggak terlalu terasa torsinya yang besar itu. Tapi begitu, lu coba tarik, lu coba ngerasain akselerasinya dengan V7R Stone ini, torsinya benar-benar terasa banget, karena posisi badannya tegak, jadi begitu dia lu tarik gasnya, terasa banget itu kayak jambakan tenaganya. Nah, ini yang gue bilang tadi. Nah, ini yang gue coba tadi adalah V7Tree Racer 10th Anniversary. Jadi, ini keluaran tahun 2020. Ini nomor 23. Nah, dia setangnya modelnya under yoke, di bawah segitiga, jadi posisi badan lu lebih nunduk. Nah, untuk di panel meternya, ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan V7Tree Stone. Nah, untuk ini, dia dibagi dua, sama-sama gabungan dari digital dan analog. Jadi, udah ada takometernya, udah ada RPM, terus juga yang ini ada speedometer, juga ada indikator netral, ensin, terus ada malfunction, send, ABS. Nah, kita lihat menunya apa aja sih. Nah, dia ada average fuel consumption, terus juga ada fuel-nya, terus ada temperatur, dia ada clock, terus ada ini MG City, ini adalah Moto Guzzi Control Traction. Jadi, ada 1, 2, 3, dan 0. 0 itu berarti nggak pakai kontrol traksi. Terus ini ada odometer, ada trip meter, ada jam, dan average speednya ya, sama average fuel consumption. nah, kalau ini kokpit dari V7Tree Stone. Nah, dia posisi berkendaranya lebih tegak, lebih santai istilahnya. Nah, dia panel meternya lebih simple. Jadi, cuma 1, 1 speedometer doang. yang ada takopeternya nggak ada buat baca RPM. Nah, untuk di menunya, kurang lebih sama. Ada average fuel consumption, terus ada fuel-nya, temperatur, ada clock, ada MG City tadi, Moto Guzzi Control Traction, terus juga odometer, trip meter, ada trip day, ada time atau jam, terus average speed. Nah, itu tadi, menu-menunya. menu-menunya. Oke, teman-teman, Kompas.com, itu tadi yang gue rasain dari, impresi pertama dari, Moto Guzzi V7Tree Stone, dan V7Tree Racer. Sensasi berkendarnya unik banget. Nah, untuk gitu, pertama kali lo ngegeber mesinnya, itu terasa kayak motor goyang ke kanan. Tapi, memang gitu karakter mesinnya. Tapi, saat lo lagi nikung, lo ngeber, itu juga mesinnya nggak akan, motornya nggak akan, ngedorong ke kanan. Dia cuma di awal-awal doang aja kayak gitu. Tapi, untuk keseluruhan, menurut gue seru banget naik motor ini. Tapi, untuk harian, ya kembali lagi. Lo cukup kuat nggak? Cukup menikmati nggak? Menikmati, apa, menengendarai motor, dengan kapasitas 750 cc, di tengah kota Jakarta. Nah, menurut gue sih panas banget mesinnya ya. Tapi, untuk jalan jauh, menurut gue seru banget sih, pas-pake motor ini. Oke, sahabat kompas.com, itu tadi, jalan-jalan singkat kita, dealer terbaru dari Piagio Indonesia. Terus juga, impresi berkendara dari Moto Guzzi V7 3 Stone dan V7 3 Racer. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen pendapat kalian tentang motor dari Moto Guzzi ini. Jangan lupa juga untuk saksikan terus video-video lainnya yang nggak kalah menarik dengan motor-motor dan mobil-mobil juga tips-tips yang nggak kalah menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!